Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya anak-anakku Kelas 8, ayo kita belajar tentang autotroph Apa itu autotroph? Autotroph itu adalah organisme yang bisa membuat makanan sendiri Artinya organisme tersebut itu bisa melakukan proses fotosintesis Atau organisme tersebut mempunyai klorofil, zat hijau daun Nah pada pengelompokan sistem lima kingdom itu pada tingkat pelantai Pelantai itu adalah tumbuhan Jadi tumbuhan ini termasuk organisme autotroph Nah organisme autotroph itu dimiliki oleh kerajaan tumbuhan Atau kingdom tumbuhan Ini bisa kalian lihat Ya kerajaan tumbuhan itu terdiri ada Lumut atau priopita Kemudian paku-pakuan atau teridopita Dan tumbuhan biji atau spermatopita Nah apa autotroph itu? Saya ulangi Adalah organisme, makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan atau energi sendiri Ini bisa juga betul Kenapa? Karena fotosintesis itu menghasilkan zat kimia Yang berupa karbohidrat Bisa juga dalam bentuk gula Nah dimana karbohidrat gula itu adalah energi Dalam bentuk makanan Ini bisa ditunjukkan pada reaksi kimia fotosintesis Ini tumbuhan berklorofil Ya jadi tumbuhan sarannya harus ada klorofilnya Dengan bantuan cahaya matahari Ya sebagai energinya Kemudian bahan yang ada di dalam tubuh makhluk hidup adalah Karbondioksida Yang masuk melalui stomata Ya jadi pada daun itu ada namanya stomata Kemudian air yang masuk melalui akar Menuju ke daun Ya karena daun ini banyak dijumpai klorofil Maka disini terjadi reaksi Ya air itu punya lambang H2O Plus karbondioksida CO2 Bereaksi maka akan menghasilkan senyawa organik C6H12O6 bisa dalam bentuk gula maupun karbohidrat Nah ini Senyawa organik ini yang dihasilkan oleh fotosintesis Akan disimpan tergantung pada jenis tumbuhannya Semua seluruh tubuh Tapi ada yang berupa cadangan Misalkan kalau tanaman Apa Biji-bijian itu ya Di biji misalnya padi Itu ya Gantung Nah kalau misalkan Tanaman Umbi-umbian ya banyak Di akar Seperti ketela pohon Ketela rambat Kentang dan sebagainya Itu cadangan makan Banyak disimpan disitu Yang nanti akhirnya Dimanfaatkan oleh manusia Untuk dikonsumsi Karena manusia tidak bisa melakukan fotosintesis Atau makhluk lain yang tidak bisa melakukan fotosintesis Dan hasil lain apa Oksigen O2 Ini O2 ini Akan keluar melalui stomata Ya Di udara Dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain Seperti manusia Hewan Dan tumbuhan yang Ada tumbuhan yang tidak bisa Melakukan fotosintesis Karena tumbuhan itu Apa namanya Tidak mempunyai klorofil Itu nanti Kan dia bernafas Oksigennya dari mana Ya dari tumbuhan Dari tumbuhan yang berklorofil Atau organisme yang Autotro Itu ya Maksudnya apa Organisme Autotro Bisa juga Lihat ini Banyak sekali Bentuk Gambaran-gambaran Proses fotosintesis Ya reaksi kimia Untuk proses fotosintesis Bisa kalian lihat ini Jadi Bisa juga dalam bentuk seperti ini Bahannya Adalah H2O Air Dan CO2 Karbon dioksida Nah itu adalah Penyamaan Atomnya ya Ini nanti Ini nanti Lebih mendetail lagi Kalau kalian sudah SMA Jadi disini Kalian Di SMP Hanya Sementara Untuk mengetahui reaksi Fotosintesis Adalah disini Ada air Jadi disitu Kalau dibaca lengkap 6 senyawa air Dengan 6 senyawa Karbon dioksida Nah ini Akan bereaksi Berlangsung Di Klorofil Nah itu tertulis Seperti itu Dan Mendapat energi Dari Cahaya Matahari Semua proses Kan butuh energi Kalau fotosintesis Energinya Dari Cahaya Matahari Maka Akan terbentuk Senyawa organik Yaitu C6H12O6 Dan Ya Gas Oksigen O2 Oksigen kan O2 Keluar melalui Stomata Dihisap oleh kita Sebagai manusia Yang tidak bisa Melakukan Peristiwa Fotosintesis Dan makhluk lain Untuk Bernafas Nah apakah Tumbuhan itu Tidak memerlukan Oksigen Perlu Jadi ya Oksigen juga Saat fotosintesis Akan memproduksi Oksigen Saat Respirasi Dia Memerlukan Oksigen Begitu Ya Melalui apa ya Stomata juga Keluar masuknya Itu Oke Itu anak-anak Tentang Organisme Autotrope Jadi Organisme Autotrope Organisme Yang bisa Melakukan Proses Fotosintesis Atau bisa Menghasilkan Makanan Sendiri Sampai jumpa Pada video Berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih